Sintai Yong menyadari bahwa nasibnya sebagai pelatih Timnas Indonesia tergantung dengan hasil Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 tahun 2024. Sebagai informasi, kontrak Sintai Yong bersama Timnas Indonesia awalnya berakhir pada Desember tahun 2023. Namun PSSI akhirnya memutuskan untuk memperpanjang masa bakti pelatih asal Korea Selatan itu hingga Juni tahun 2024. Hal tersebut tak terlepas dari adanya agenda Piala Asia 2023 dan Piala Asia U23 tahun 2024. Saat ini, Sintai Yong telah merampungkan tugasnya di Piala Asia 2023. Hasilnya pun sesuai target yang diberikan PSSI. Sintai Yong mampu mengantarkan Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Nasib Sintai Yong kini tergantung dari hasil Piala Asia U23 tahun 2024. PSSI memberikan target kepada Sintai Yong untuk membawa Timnas U23 Indonesia melaju ke babak 8 besar. Situasi ini pun disadari oleh Sintai Yong. Saya sempat berbincang dengan Presiden PSSI, Erik Thohir mengenai perpanjangan kontrak pada bulan Maret atau tidak. Jika kami lolos ke babak 16 besar Piala Asia atau perempat final Piala Asia U23 kami akan sepenuhnya memenuhi persyaratan perpanjangan kontrak. Kata Sintai Yong, dilansir bolasport.com dari Naver Sports. Lebih lanjut, Piala Asia U23 tahun 2024 bakal berlangsung di Qatar pada tanggal 15 April hingga tanggal 3 Mei tahun 2024. Nantinya Timnas U23 Indonesia harus berjuang di grup A. Lawan yang dihadapi skuad Garuda Muda yakni ada Qatar, Jordania, dan Australia. Sintai Yong sendiri menegaskan akan bekerja secara profesional guna memenuhi target dari PSSI. Saya mengatakan kepada mereka bahwa saya diminta untuk melakukannya. Dan sekarang saya pikir itu adalah sesuatu yang harus saya putuskan apakah saya harus melakukannya atau tidak. Saya pikir federasi juga bisa mengatakan banyak dari situasi mereka sendiri. Bagaimanapun Presiden PSSI dan saya secara profesional fokus pada tugas kami, tuturnya.